Jangan terburu-buru membentuk partai politik. Anies harus menjadi man of value, man of society atau apa. Intinya adalah berharap Anies terjun dulu ke society dan kemudian melihat kondisi yang ada. Lalu kemudian setelah itu silakan kalau ingin mendirikan partai politik. Kalau ingin mendirikan partai politik ya silakan saja. Tetapi intinya adalah jangan sekarang, jangan saat ini. Tapi nanti setelah bergelut di society melihat kondisi baru kemudian deklarasikan partai politik. Dalam hidup kita tidak ada salahnya mencoba, itu satu. Yang kedua jangan berpikir gagal dan tidak gagal, besar dan tidak besar namanya. Seperti kita mau berdagang urusan dunia saja. Jadi harus niatkan untuk wadah perjuangan dunia dan akhirat. Karena itu ya jangan berpikir bahwa dengan membentuk partai politik Anies Baswedan harus menjadi presiden Republik Indonesia. Menjadi presiden atau tidak itu diupayakan. Tapi takdirnya itu tentu akan tergantung kepada yang maha kuasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan polisi gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini, saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari Renaud de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam playdoy-nya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu, Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini, Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini Indonesia. Dan saya harap makin banyak diantara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami. Untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Salam hangat dan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RK sekalian. Dan jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Cadas. Agak goyang sedikit ya dalam membahas hal-halnya. Karena itu saya ingin reflektif saja. Bicara mengenai kapan Anies Baswedan mau meluncurkan partai barunya. Entah itu partai Anies maupun partai apa. Karena ada relawan yang namanya Anies ya. Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera itu Anies. Tapi apakah kemudian itu yang dijadikan nama partai? Saya kira terlalu pribadi ya. Apakah menjadi partai perubahan yang sudah diinisiasi oleh Dr. Robi Nurhadi yang kita hadirkan dan juga pernah interview sebelumnya. Jadi tampil-tampilkan saja thumbnailnya. Apakah nama yang lain yang berangkali lebih inspirasional. Nah saya ingin sahabat-sahabat sekalian barangkali disini ya coba usul nama-nama yang berangkali bagus ya. Ada yang bilang PPI Partai Perubahan Indonesia. Ada yang bilang PP Partai Perubahan. Ada yang bilang Gapura, Garda Perubahan Rakyat ya kan. Kemudian ada Garda Perubahan doang ya. Disemput pagar ya. Partai Garda Perubahan. Pagar Perubahan dan macam-macam dan macam-macam. Tetapi sobat sekalian. Kalau kita lihat pernyataan terakhir Anies Baswedan tentu partai ini sedang disiapkan. Kita tunggu saja ya. Kapan partai itu diluncurkan. Tapi saya ingin mengutip tiga orang ini. Tiga orang ini. Rocky Gerung, Denis Siregar, dan Gede Sriana. Saya baca di media kalau Rocky Gerung itu mengharapkan Anies mendeklarasikan partainya pada tanggal 20 Oktober. Dia bilang kalau terkait dengan event tertentu mudah-mudahan menjadi eventual ya. Jadi sesuatu yang akan mudah diingat, dikenang. Karena dikaitkan dengan event tertentu. Dan kita tahu 20 Oktober itu adalah event pelantikan Presiden Prabowo dan berakhirnya masa pemerintahan Presiden Jokowi yang penuh kritik di sana-sini ya. Bahkan dianggap Presiden terburuk walaupun saya tidak setuju ya. Presiden terburuk di era reformasi iya. Tapi Presiden terburuk sepanjang sejarah Indonesia enggak juga. Karena di jaman pemerintahan Soeharto kondisi Indonesia sangat otoriter walaupun ekonomi baik. Tapi jangan lupa di ujungnya ancur juga ya. Karena terus terang kita lebih senang hidup dalam alam kemerdekaan ya. Ketimbang hidup dalam kemakmuran tetapi dalam belengguh ya oleh penguasa. Itu kata Roky Gerung yang saya setuju ya. Saya kira akan menjadi sebuah momentum. Akan gampang diingat. Akan menjadi pembeda. Bahwa ada dua yang dilantik pada tanggal 20 Oktober itu. Adalah penguasa dan mereka yang berharap menjadi pengontrol penguasa. Karena tentu partai perubahan from the beginning Ya tentu tidak dimasukkan untuk menjadi atau memenjadi bagian dari kolam kekuasaan. Sebagaimana Fahri Hamzah dengan Gloranya yang sudah kehilangan elan kritisnya. Malah kritis sekarang Fahri Hamzah sekarang kritis dengan pengkritik kekuasaan. Kritisnya dengan Anies Baswedan. Kritisnya dengan orang-orang yang berada di lingkar kekuasaan. Tapi sama sekali tidak lagi kritis dengan Jokowi apalagi dengan Prabowo ya. Karena sudah masuk kolam kekuasaan. Sehingga kita gak jelas. Ini Fahri ini mau mengkritik siapa? Toh harusnya kan kritik itu ditujukan pada kekuasaan. Bukan kepada mereka yang tidak berkuasa. Kalau Anies memenangkan Pilpres dan dilantik ya kita kritik Anies. Tapi kalau yang menang Prabowo dan yang dilantik Prabowo ya kita kritik Prabowo. Karena itu saya setuju ya dengan Roki Gerung yang mengatakan bahwa ya dia memilih untuk menjadi kritikus. Bukan untuk menjadi pejabat. Dia memilih untuk menjadi kritikus bukan pejabat. Nah itu yang dikatakan oleh Roki Gerung 20 Oktober. Yang agak moderat itu disampaikan aktivis kami Koalisi Menyelamatkan Indonesia ya. Yang juga punya organisasi namanya Infus ya. Indonesia Fiskal apa gitu tadi ya. Yaitu Gede Seriana yang juga aktivis kami Koalisi Menyelamatkan Indonesia. Dia mengatakan bahwa jangan terburu-buru membentuk partai politik. Anies harus menjadi man of value, man of society atau apa. Intinya adalah berharap Anies terjun dulu ke society dan kemudian melihat kondisi yang ada. Lalu kemudian setelah itu silakan kalau ingin mendirikan partai politik. Kalau ingin mendirikan partai politik ya silakan saja. Tetapi intinya adalah jangan sekarang, jangan saat ini. Tapi nanti setelah bergelut di society melihat kondisi baru kemudian deklarasikan partai politik. Kalau Denis Regar yang mengaku sebagai sahabat katanya suara dari seorang sahabat ya. Mengatakan tidak usah bentuk partai politik. Ya Anies Baswedan menjadi manusia tanpa partai politik saja. Yang bebas bergerak kesana kemari. Saya agak lupa-lupa ingat apa yang disampaikan oleh Denis Regar ya. Tetapi intinya dia menyatakan tidak perlu membentuk partai politik. Oke nanti kita lihat ya pendapat mana yang kita bisa. Oke ini saya bacakan ya saran. Denis Regar sarankan Anies untuk tidak membangun parpol ya. Sebagaimana dilansir oleh Warta Ekonomi tanggal 2 September lalu ya. Warta Ekonomi Jakarta pegiat media sosial Denis Regar menyarankan kepada mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk tidak membangun partai politik parpol seperti yang direncanakannya setelah gagal mendapatkan tiket Maju Pilkada Serentak 2024. Karena menurut Denis Regar jalan yang harus ditempu sangat panjang dan seringkali berakhir gagal. Sehingga yang menyarankan Anies Baswedan lebih baik tidak mendirikan parpol atau bahkan bergabung. Buat Mas Anies Baswedan jika pikiran-pikiran Anda dilembagakan dalam bentuk membangun partai politik maka jalan Anda akan sangat panjang dan kemungkinan besar akan gagal. Banyak tokoh-tokoh lama yang seperti itu dan berakhir dalam kegagalan ungkapnya. Lebih baik jadilah tokoh yang tidak terlembagakan sehingga nama Anda kelak lebih besar dari diri Anda. Ini saran dari seorang teman, imbuhnya dikutip dari akun ex-pribadinya Senin. Sebelumnya Anies Baswedan membuka peluang untuk mendirikan partai politik setelah gagal maju di Pilkada 2024 karena tidak mendapatkan tiket namun dirinya belum bisa memastikan kapan akan terwujud. Jadi sahabat-sahabat sekalian itu sarannya kalau Gede Seriani mungkin bisa dicarikan ya kalau ada, kalau nggak ada nggak apa-apa. Sekarang saya pernah baca di postingan grup WA ya yang mengatakan bahwa lebih baik jangan sekarang tapi tidak sama sekali. Jadi ada yang ekstrim bentuk partai deklarasi 20 Oktober kemudian ada yang katakanlah tidak 20 Oktober tetapi ya jangan buru-buru ya lihat dulu kondisi yang ada tapi ada juga yang kemudian mengatakan bahwa lebih baik tidak membentuk partai politik. Nah sekarang pertanyaan saya dari semua ini mana yang Anda setujui ya? Mana yang Anda sukai? Apakah bentuk partai politik dan segera deklarasikan tanggal 20 Oktober? Paling tidak. Apakah cepat dulu jadi dulu man of society ya? Kemudian tidak bentuk sama sekali sebagaimana dikatakan Denis Siregar. Nah itu pilihannya sobat RH sekalian ya. Kalau ditanyakan kepada saya begini dalam hidup kita tidak ada salahnya mencoba itu satu ya. Yang kedua jangan berpikir gagal dan tidak gagal besar dan tidak besar namanya seperti kita mau berdagang urusan dunia saja. Jadi harus niatkan untuk wadah perjuangan dunia dan akhirat. Karena itu ya jangan berpikir bahwa dengan membentuk partai politik Anies Baswedan harus menjadi presiden Republik Indonesia. Menjadi presiden atau tidak itu diupayakan tapi takdirnya itu tentu akan tergantung kepada yang maha kuasa. Jadi sekali lagi sobat RH sekalian jangan mendikte katakanlah mendikte yang maha kuasa ya untuk kemudian menjadikan segala perjuangan itu harus ada hasilnya. Dan hasilnya itu harus berupa Anies Baswedan dilantik menjadi presiden Republik Indonesia. Boleh bercita-cita seperti itu kalau sampai Alhamdulillah kalau ketidak sampai ya Alhamdulillah juga. Artinya masih harus terus berjuang dan perjuangan tersebut haruslah perjuangan nilai value. Bukan berjuang untuk menaikkan Anies sebagai presiden. Menaikkan Anies sebagai presiden itu hanyalah sarana untuk lebih mengkongkritkan perjuangan. Lebih membesarkan perjuangan. Tapi perjuangan itu sobat RH sekalian harus sudah dimulai ketika partai itu dideklarasikan. Bukan ketika partai tersebut berhasil mengantarkan seorang Anies Baswedan menjadi presiden. Kalau begitu wah kacau kita ya. Jadi berjuang itu adalah dari titik awal. Bukan dari ketika kita memegang kekuasaan. Begitu sahabat RH sekalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Dadas. Terjemahan oleh kata-kata-kata-kata-kata. Keren. Terima kasih.